Si Ayu Tingting single nih dia terakhir nih. Tahun depan ada lakinya nih. Wah ini susahnya. Gitu ya. Tapi di hati itu juga senang kan. Lu akan menikah. Sebenernya sih jujur ya. Anak ini sih sebenernya gak pernah minta apapun gitu. Maksudnya kalau dulu ya. Kalau dulu waktu jaman dia kecil umur tiga tahun. Empat tahun tuh dia sempet kayak gitu. Bunda minta papa, papa gitu. Ya Bilkis salah satu alasan utama Ayu bertahan. Iya bener. Iya lah. Udah segalanya lah. Kalau perjuangan Bilkis kan kita tahu. Masya Allah banget gitu. Wah udah dibilang anak kesayangan mah anak ratu. Aja bener-bener deh. Bilkis akan selalu jadi prioritas utama buat Bunda. Sampai kapanpun. Itu pokoknya akan jadi kesayangan kita semua. Lu banyak yang sayang sama Bilkis lah. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Gue tiap hari ketemu sama dia. Terus kayak gini udah diapa sih? Ya kan biasanya ada beberapa obrolan gitu tuh yang seru juga kalau kita bahas. Oh iya. Oh kalau kita bahas bisa dikawaran ya Oma. Indonesia geger. Indonesia geger. Lu pada gak tawa. Udah deh ah yang lu liat aja deh ah terserah. Udah yang lu liat. Udah kayak gitu lu salah lagi prediksi. Ah salah banget deh. Tapi gini ini kenapa lagi ada yang ting-ting aku pengen diluruskan pemberitaannya. Kemarin ini ramai tiba-tiba ada pengajian tuh dalam rangka apalagi. Ya Allah. Netizen tuh pada ada apalagi ada apalagi gitu lu yuk. Enggak itu mah acara haul bulan Ramadan. Itu rutin kan biasanya lu gitu kan. Rutin. Setiap Ramadan tuh pasti ada Oma. Oma. Padahal gue ngikut-ngikut Oma baru karang AA. Baru karang-karang aja. Maksudnya bukan baru sekarang sih. Maksudnya mungkin. Dulu mungkin orang jarang merhatiin gitu. Kalau sekarang emang sebelum setiap Ramadan tuh pasti kita bikin pengajian santunan. Sama janda-janda gitu. Lah kan lu juga sering nyantunin gue. Lah lu gimana sih janda-nyantunin janda lu? Aneh. Jadi soalnya kayak netizen tuh kayaknya trauma. Kenapa? Ada rame ada rame apalagi tuh. Iya bener. Disangkanya udah rame lagi. Yang kan netizen lu ada kaget kan Oma. Iya. Gue bilang ini apalagi sih. Ini rame. Ya. Tapi ya itu udah. Karena yang aku tau. Kita cuma gak keingetan mau Ramadan ya. Iya. Gak keingetan. Kayak nyatanya wah pengajian apa nih? Ini pengajian apa nih. Gitu kan. Karena kemarin kan tiba-tiba gak ada gucuk-gucuk. Pertama apa dia photo bridal. Waktu itu. Iya kan. Nih gue nih. Pertama awalnya gue positif tingin dulu nih. Photo bridal. Karena emang sejujurnya ya. Semua emang followers. Waktu Ayu kemarin itu lamaran ya. Emang kita tuh gak ada yang dikasih tau. Gak ada yang tau sama sekali. Jadi gak ada yang tau sama sekali. Gak ada yang tau sama sekali. Dan aku mau nanya ke Ayunya juga. Ah gak ah. Takutnya ada acara. Gitu loh. Kok makin lama makin. Kok rame rame. Kok ada yang begini. Apa yang foto berdua. Terus nyambung-nyambungin storynya ibu. Gitu kan. Oh iya kayak bener kali ya. Lah lu aja kan pas masuk live lu ngomong gitu. Lu ngobrol sama gue abis ini ya. Gua telepon gak diangkat. Dia nlepon. Lu nlepon jam nanti ya om. Jam 1 pagi ya om ah. Iya. Karena gua bener-bener. Bener-bener. Gua bilang ini. Kok ini rame banget. Wah kan biasa dong. Kalo salah satu diantara kita ada apa. Pasti kalo ada apa-apa. Pasti kan ke dia. Iya. Dari dia ke saya nih. Lah gak bisa jawab aku. Gua bilang. Enggak gak tau. Ah emang gua tiap hari mau ayu. Gua gitu. Tapi gua kepikiran. Ada apa ya dia. Gitu. Kok ini rame banget. Kok cuma foto berada. Biasa kan netizen kan langsung kan. Alah paling gimmick. Alah paling ada foto. Apa istilahnya. Strategi marketing gitu. Strategi marketing. Ini gak ada yang komen gitu. Semuanya ucapan selamat kan. Ah ini kayaknya bener ini. Netizen mah udah update ya. Netizen update. Walaupun terkadang meleset ya guys. Tapi kalo ini update. Tapi ya. Kalo aku pribadi itu jujur seneng banget. Iya lah. Pasti. Jujur seneng banget. Karena gini. Iya berarti ya. Ya Ayu sudah melewati proses hidupnya cukup panjang gitu ya. Dan sekarang juga Wilkis sudah usianya 10 tahun. 10 tahun. Jadi ya udah. Sudah harus saatnya Ayu. Urus dirinya. Iya bener bener. Bahagia. Betul. Amir. Amir. Jangan kerjaannya ibaratnya kondangan mulu. Ini mulu tiap kondangan. Bikin kebaya. Dia cepatnya capek sama gue. Masih aja lu kerja. Hehehe. Capek banget ngeliatnya. Ayo. Ya. Berarti kalo sebelum itu obrolan sama calon tuh udah dong? Udah. Ya udah kan emang. Karena yang udah-udah nih kan ada temen nih. Yang nikah tuh tiba-tiba kan gak boleh nih sama suaminya berkarir. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Tapi kalo dia sih Inggris ya. Insya Allah kayaknya masih support gitu. Tapi kan tetep ada batasannya juga gitu loh. Gak yang full kayak tiap hari kerja gini gitu. Ape malem tuh kayaknya gak mungkin juga gitu. Kan lu tau gue. Gua pasti akan mengutamakan. Gua pasti akan mengutamakan. Gua tau lu. Gua tau lu. Gua tau lu. Jadi pasti akan mengutamakan keluarga nomor satu ya. Oh iya yuk. Aduh gua tau lu banget dong. Gua tau lu banget yuk. Gua tau lu banget ya. Aduh. Tapi jujur. Se-excited apa sih ayah sama ibu ini? Ya seneng banget lah. Lu tau ayah sama ibu kan gimana. Gak kok pengen lu sedih. Iya gitu. Ayah sama ibu kan udah menantikan gitu. Pengen juga gua pengen bahagia gitu. Maksudnya. Dia pengen lah jangan cuma Siva aja nih nikah. Anaknya yang satu kan juga pengen. Siva ambil anak lu ya? Anak kedua. Coba tuh. Iya. Nah itu dia makanya kan. Ya alham dia tapi untungnya ya. Mungkin emang ini udah jalannya juga gitu. Udah jodohnya insya Allah amin. Jadi ayah sama ibu ya pasti seneng banget lah. Gak kebayang gitu maksudnya. Alhamdulillah anak gua akhirnya seneng juga bahagia juga gitu. Tapi justru yang menariknya lagi nih. Aku baru kemarin ini Ayu ngasih tau. Kan ayah Ojak ini buka warung nih. Bener. Ya itu di Depok. Bener. Itu emang makanan yang anak-anak bener. Bener. Makanan rumahan bener. Bener. Sampai lu pesen 40 porsi ya Oma? Iya kan. Terus Ayu gak mau dibayar. Gak apa-apa ya. Gua bayar 10 aja. Gua minta suruh bayar. Kan lu yang bilang. Kasih sih kapan ngomongin. Lu yang nawarin diri gak bayar. Emang lu mah kurang-kurang. Gua gak denger berarti ya. Lu nyinggung itu namanya. Oh iya. Bukan lu. Ayu bilang gak usah bayar. Gua bilang enggak Ayu gue maunya bayar gitu. Ayu. Tapi gini. Jujur kan maksudnya warung Ayah Ojak ini. Ya berarti Ayu dedikasikan untuk Ayah nih. Ayah bener. Ayah kan udah pensiun soalnya. Betul banget. Apa sih khawatiran Ayu tuh? Iya kan maksudnya. Biasanya sibuk gitu. Iya. Biasanya kan dia sibuk ya Ayah. Terus pas pensiun kemarin dia sebelum ada warung tuh kerjaannya tuh di kebun gitu. Dia tuh punya ibaratnya kayak peternakan kecil dah. Ayam, ikan, bahkan sampai nyara kambing waktu itu kan. Beno. Iya. Si Beno. Saking supaya dia gak terlalu stress dan kaget gitu. Dia udah kagak kerja lagi gitu. Akhirnya warung kebetulan itu kan. Itu emang Ayu beli tuh tempat. Jadi yaudahlah daripada gak dia apa-apain. Kita bikin aja dia warung Ayah Rojak, warung Betawi gitu. Akhirnya dibangun. Didirikan sampai sekarang. Dan dia seneng jadi punya kesibukan gitu. Tiap hari dia jaga warung gitu. Dan Ayu tuh senengnya sama Ayah. Maksudnya dia tanggung jawab gitu loh A. Dia punya kerjaan bener-bener dia laksanain dengan baik gitu. Gak ya cuma awal-awal doang. Tapi ampe detik ini juga dia nungguin warung terus gitu. Dan ngelarianin para pembelinya langsung gitu. Alhamdulillah sih. Ya ada aja lah rezeki mah. Nah kalo ngomong ada aja rezeki nih. Ini aku juga kaget nih sebenernya. Karena banyak ada yang dia udah ceritain. Kita juga gak tau. Tapi tiba-tiba udah keluar di media tuh. Ayu Tinting akan menempati rumah yang baru gitu kan. Berarti yang di Depok masih apa enggak? Masih A. Oh itu singgah sana. Itu singgah sana. Itu mah kerajaan ya. Ibaratnya itu tuh. Itu Raja Inggris disitu semua. Pak Depok kan itu gak bisa diapapain. Kamu kalo mau masuk kerajaan disitu susah. Susah. Emang susah gangnya sayangnya. Kurang asem lu. Iya A. Pada tuh gue sempet nanyain AC. Yang sama lu buat levon. A. AC dimana tempat segala macem gue nanya-nanya. Itu dia. Alhamdulillah udah ada. Kecil sih rumahnya A. Cuma baru beres sekarang dirapihin semua gitu. Baru furniture kemarin baru pada dateng gitu. Oke. Nah berarti sama Bilkis nanti tuh. Sama Bilkis. Sekarang kan rencana Bilkis. Ayu pengen pindahin sekolah di Jakarta nih. Emang kemarin gimana sih? Depok masih. Oh bukan wilayah Jakarta itu ya. Maksudnya gimana lu? Lu gua te... Gua teempong lu ya. Iya. Maksud gue biar dia SMP nanti tuh di Jakarta. Terus gue kan capek ah kalo pulang kerja. Terlalu jauh banget Depok lumayan macet kan gitu. Jadi gue bilang ah udah dia buat ibaratnya kayak rumah singga gitu. Kayak misalnya hari kerja gue disitu. Weekend balik. Weekend balik. Itu kan sekarang. Sekarang. Kalau ada suami kan gak bisa. Kalau ada suami aku ikut suami. Iya. Gua tau bener yuk. Enak banget ya ngomong kayak gitu. Iya. Akhirnya bisa ngomong kayak gitu ya Uma. Akhirnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yuk berarti gini ngomongin tentang rumah baru nih semuanya. Sebelum lu nikah nih ya. Apalagi target lu yang belum lu kesampaian. Alhamdulillah udah semua sih ah. Maksudnya ya. Ya maksudnya. Untuk sampai saat ini sih kayaknya udah semua gitu. Ayah ibu gitu kan. Alhamdulillah udah umroh berkali-kali gitu. Haji juga. Insya Allah rencananya tahun ini haji lagi. Gitu. Jadi ya. Udah. Udah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Oh paling ntar gue mau ngeluarin itu wasahan paling gitu. Terus aja maksudnya. Tapi maskernya ayu bagus loh itu wasahan ya. Nah jadi maksudnya bukan masker aja nanti mau ngeluarin-ngeluarin yang lain gitu loh. Biar kalaupun nanti ini kan masih tetep bisa jualan atau apa gitu. Usaha lah harus tetep ada. Ada usaha keluarganya ya. Kayak dulu kan usaha ada mulu. Ya tadi pagi lu nanti yang baru lagi. Nah tuh kan. Gila. Enggak yu ini. Jadi asahan itu akan menjadi usaha keluarga. Iya. Sekarang itu dikelola juga sama Siva. Betul. Kebetulan emang kalau usaha kayak gitu-gitu. Ah Siva kan yang ngurusin. Terus ada dahalu juga. Lagi di renov gitu. Dan nanti bakal buka lagi gitu. Insya Allah puasa ini nih insya Allah dahalu buka lagi. Buka lagi tuh. Gitu. Baru selesai di renov. Oke. Yuk gue berarti gini. Ayu sudah kasih tau dia tidak akan berhenti menjadi penyanyi. Dia tetep perhatisan. Yang hanya dikurangi adalah jadwalnya. Jadwalnya. Betul. Benar. Jadwalnya yang terlalu padet gitu ya. Ya pasti gitu kayaknya. Oke. Berarti tahun ini akan menjadi lebaran yang sendiri tuh udah terakhir nih ya. Tahun depan kan udah berkeluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Eh amin dong. Eh tapi jujur loh yu. Banyak banget. Hampir 99% ya. Ini semua doanya tuh bagus. Amin ah. Iya itu dia yang seneng. Maksudnya hampir 90% gitu ya. Semua orang ngedoain yang baik. Ya kan bagus dong ya ah. Berarti kan semua pada sayang sama Ayu gitu kan. Ngedoain yang baik-baik ya. Mudah-mudahan semua doanya didengar sama Allah dijabah gitu kan. Siapa sih yang gak pengen berumah tangga ah. Pasti kan semua juga pengen gitu berumah tangga. Maksudnya punya keluarga yang harmonis gitu. Keluarga yang utuh gitu. Semua kan pasti pengen gitu. Jadi ya mudah-mudahan Bismillah Allah ridoain semuanya sih gitu. Allah lancarin lah semuanya niat baik. Amin. Amin. Ya pokoknya. Tapi memang benar. Wah kapan nih kapan nih. Sejujurnya Ayu juga tuh dia lagi mencari sesuatu yang pas gitu. Dan gak bisa digerabak gerubukin. Betul. Karena berhubung pekerjaan dari calon suaminya Ayu tuh ya memang kan bukan yang orang kantor. Bener. Itu yang kapan anytime. Betul. Karena memang mengabdi sama negara. Itu semua ada aturannya. Bener banget. Netizen bersabar aja. Udah bersabar ya. Udah doain aja pokoknya. Udah doain. Bismillah aja deh. Iya makanya doain. Karena aku sama Wendy nanti di nikahannya Ayu tuh ada tiga kali ganti baju kan. Iya pertama mereka pake kain kebaya. Kebaya. Itu. Aku sama Wendy. Dia mah bikin aja sendiri buru amat seragam apa gak mau terserah lu. Akad tuh akad. Habis akad gue ganti dulu dong. Iya kan. Nunggu resepsi kan. Gue gak mau terserah lu. Gue udah gak mau ngasih lu seragam udah terserah lu aja. Lu gak mau terserah lu aja. Ntar tinggal gue bayar aja. Bener apa enggak nih. Iya kan gampang ya urusan bayar. Gampang ya. Gampang ya. Lu gini banget lu sama gue. Lu sama gue ntar sama Wendy. Iya lu sini aja dulu sama Wendy. Aduh gimana nih. Ntar kalo itu ya tinggal lu ngomong lah. Gue desainer ke satu keluarga aja. Satu di satu. Satu keluarga. Jadi kan bilinya langsung sama dia kan. Siapa nih. Gak tau desainer gue gak tau nih lu siapa. Jadi gue ikut aja sama dia. Gak usah lu cari aja sendiri siapa sama Wendy. Oh udah alamat ini mah. Lu kalo gue kan lagi ribet oma. Gue bakal pasti tau. Wen kayaknya sendiri udah baju. Kok kayak panjang sampe malam sama dah. Udah sama. Udah sama. Udah sama gini. Maksud gue gini kan. Kita juga yang ngejagin lu nih. Kita ada kepinginan ya. Setuju gak netizen. Jadi pada saat nanti sungkeman tuh. Berarti ada ayah, ibu. Sama orang tuanya. Suami lu. Nah gue sama Wendy tuh. Lu sungkep disitu gitu. Maksud gue. Lu gila eh. Lu gila. Emang. Spiral yuk. Ya bukan berarti gue sungkep sama lu berdua. Emang gue. Ya kan maksud gue gini. Akhirnya udah kagak. Lu udah gak sendiri lagi. Gitu loh yuk. Maksud gue. Ya gak perlu lu doain aja. Ngapain gue sungkep sama lu berdua sama si Wendy. Gimana gue mau doain. Orang udah marah begini lu. Gimana gue mau doain. Lu bayangin tuh. Ya lu udah gila-gila aja lu. Keluarga. Bukan lu. Masa Wendy. Wendy pakai baju kura-kura ninja. Nanti pas dateng. Gue bilang. Jangan Wen. Jangan. Gue makasal kalo sama dia ngomong. Udah lah. Dia pakai baju karakter. Katanya gitu. Kayak tadi. Perwakilan dari program BTS. Hal yang paling Ayu takutin. Misalnya. Bukan takut sih. Tapi lebih yang. Ya nanti kan. Biasanya kebiasaan-kebiasaan yang. Ayu masih sendiri. Tiba-tiba kan kalo udah bersuami udah berubah tuh. Makan apa tuh yang berubah. Apa ya. Makanan lu pasti makanan ya. Makanan biasa kan dimasakin ibu. Iya. Masak. Itu dia kan pasti kan. Lu udah siap masak? Ya kan gue sarden jago. Sarden mulu. Udah berapa tahun. Tahun berapa tahun. Facebooker berapa tahun. Ini brownies berapa tahun. Sarden. Ya lu. Berubahnya cuma nama rawit doang lu. Ya gue kan maksudnya. Ya gue kan udah berusaha Oma. Sebisa mungkin. Itu sarden gue tiap hari udah enak. Paki lu pakai sarden mulu. Tiap hari gudik lu. Tentang lu. Lah emang begitu ya. Tapi itu benar. Itu masakan sih yang paling gue mau cari. Karena kan kayaknya gue bakal sering panggil ayah ibu ya. Gue minta kayak ayah sama ibu sering main-main ke rumah lah. Gitu. Itu ibaratnya kan. Ya. Tiba-tiba nih. Tiba-tiba. Tiba-tiba lagi lu. Manggil lu kan sayang kan. Aku mau sayur lode dong. Ya. Ya gue mikir dong. Lo makin nanya lagi. Ya gue mikir dong. Enggak lah Oma. Gue bisa lah. Tapi seandainya lu belajar lagi menu nih ya. Apa menu yang kira-kira lu mau siapin buat dia? Ya lu gue sih 4 sehat 5 sempurna ya Oma. Tau gue tau. Ya itu dia. Gue tau. Apa menu nya apa? Tempe metahu. Ya Tuhan. Cuma rendah memayar garam. Ya elah. Tapi gue gini Oma. Gue tuh pengennya ya paling masakannya simple-simple aja. Yang ga ribet-ribet gitu. Yang gampang. Yang ga bikin waktu. Maksudnya yang ga ngabisin waktu lah gitu. Ayam goreng gitu ya. Ayam juga yang udah ngungkepin kan ayah. Gue tinggal naruh di kulkas gue tinggal goreng. Tapi dia kalo dia minta sesuatu nih lu kabulin ga? Oh iya. Lu tau gue dong Oma. Pasti. Dia minta ayam goreng tapi yang ada ayamnya air telalut disini. Lu kira-kira. Lu bakal kabulin ga coba? Ya engga lah lu gila. Maka katanya lu tau gue kan Oma. Makanya gue tanya. Ya bukan. Sampe gue gila. Ayam telalut lu. Ada-ada aja. Tapi gini. Ini kan sebelum ayu jadi penyanyi dangdut. Ya ternyata Umi udah duluan jadi penyanyi. Bener. Berarti lu memang darah nyanyi dari Umi ya? Dari ibu. Sebenernya ibu kan dulu penyanyi dari panggung ke panggung. Nah. Terus kenapa gue bisa jadi penyanyi? Karena ibu ngajak gue nyanyi. Ayo nah coba nyanyi siapa tau kamu berani. Enak dibayar gitu. Nah pertama kali gue ngikut gue dibayar tuh 250 ribu. Itu juga dari pagi sampe malem. Di lagu apa pertama? Dari jam 10 lagu Ape. Lu pertama kali berani nyanyi di panggung itu lagu apa tuh? Lagu apa ya? Kumbang kumbang di taman. Oh jaman ada Irma. Jaman ada Irma. Itu Oma. Melatih melatih. Irna Sari ya itu? Iya. Ada juga penyanyi anak-anaknya juga kan? Itu dia sama Hello Dangdut. Itu? Iya. Itu langsung rame tuh? Iya langsung rame. Cuma kan. Ya kalau. Karena itu lagu udah jadul banget ya Oma. Gue nyanyi di panggung kan itu sebenernya bukan lagu panggung. Maksudnya bukan lagu yang sering dinyanyiin kalo orang hajatan. Jarang kecuali kalo Hello Dangdut malem-malem tuh gak apa-apa. Iya. Tapi kan siang-siang nyanyi Hello Dangdut kan gue juga. Iya. Iya. Say hello ya. Maksudnya karena gue nyanyi dari pagi Oma jam 10 atau jam 12 malem. Jadi masih banyak tuh. Maksudnya lagu-lagu yang mesti gue pelajarin. Iya. Tapi karena gue baru ngikut awal. Jadi ya. Ya udah seadanya aja. Dan gue ketagihan tuh. Dibayar 250 ribu. Seneng deh tuh. Seneng gue. Umur? SMP kelas 2 ya. Eh 14 tahun berarti umur 12. Iya benar. Pokoknya sekitar segitu SMP kelas 2 kelas 3 deh. Pertama kali maksudnya gue ngikut-ngikut dari nanyi. Tapi memang harus kita aku ya. Maksudnya peran serta Ayu ini bisa sampe di sekarang ini ya. Itu ada peran serta dari kedua orang tuanya. Oh iya. Bahkan ini ibu pernah sampe jatuh pas lagi ngejer kereta. Betul. Itu lu masih inget tuh? Iya lah. Mau kemana itu yuk? Itu dari fluid. Dari fluid. Dari fluid. Kan recording gue. Aku ramah record di Jakarta tuh ah. Terus mau pulang kita ke Depok. Nah kita salah naik kereta. Yang kita taikin tuh kereta langsung terusan ke Bogor. Jadi ga berhenti di Depok. Gitu. Akhirnya ada orang masih tau kalo kereta yang mau ke Depok itu yang berhenti tuh yang di seberang sana. Akhirnya kita turun beli tiket karcis. Saking ngejar kayak kereta yang ke Depok itu. Ibu sampe jatuh. Jatuh bener-bener jatuh. Ditolongin. Gue lari kekencangan. Jadi emak gue di belakang ketinggalan. Gak tau pas gue nengok emak gue udah jatuh. Itu gue inget banget. Gitu. Jadi yaudah. Dari situ hati gue tuh mikir bahwa. Wah. Hal yang harus pertama kali gue beli ketika gue punya uang adalah kendaraan. Gitu. Dari situ tuh. Dari situ. Gue mikir. Gak deh pokoknya jangan sampe emak gue susah. Kehujanan apa jatuh-jatuh. Emang itu namanya perjuangan ya. Jadi gak bakal bisa kita lupain. Oke. Ayu itu memang orang yang apapun itu dia selalu diskusi sama orang tua ya. Selalu melibatkan orang tua dengan semua ceritanya. Karena memang sebelum ada suami ya Ayu pasti melibatkan orang tua. Betul. Nah yuk. Jadi kalo ngomongin tentang Bilkis. Lu kepengennya tuh Bilkis? Kalo udah Bilkis? Kalo Bilkis? Pengennya jadi orang sukses. Bahkan mungkin lebih sukses dari Ayu gitu lah. Pengennya gitu ya. Terus pengennya dia sekolahnya lebih tinggi daripada Ayu gitu. Kalo bisa. Ya kalo bisa sampe kuliah lah. Maksudnya kuliah lulus gitu. Jadi orang pinter lah. Bukan dukun ya. Bukan nih garis bawahi. Maksudnya orang pinter tuh ya sekolah gitu. Gua pengennya jadi tarot gitu. Enggak lu gila kali. Bukan. Maksudnya kayak. Ya pengennya gitu. Jadi orang lebih pinter. Lebih baik lah pendidikannya gitu daripada Ayu. Tapi gini yuk. Kalo ngomongin tentang Bilkis. Ayah, Ibu, Sifah. Itu udah hari-hari menemani Ayu semuanya. Bener. Gitu ya. Bahkan. Ada nanti di usianya Bilkis yang sekarang udah besar. Itu permintaan yang Bilkis. Lu belum bisa ngomong apa-apa. Sebenernya sih jujur ya. Maksudnya anak ini sih sebenernya gak pernah minta apapun gitu ah. Maksudnya. Kalau dulu ya. Dia belum minta apapun ya. Tapi pas. Semenjak gede. Dia udah gak pernah tuh ah. Ngomong-ngomong kayak gitu tuh gak pernah gitu. Dan. Apa ya. Paling ngintanya sih simpel-simpel. Kayak dia seneng. Siapa gitu. Dia pengen nonton konsernya dan lain-lain gitu. Terus pengen jalan-jalan. Paling gitu aja sih simpelnya gitu. Selagi Ayu masih bisa. Nurutin gitu ya. Kita pastikan sama anak ya. Selagi kita bisa. Kita pastikan kita ikutin gitu. Selagi kita punya juga ada rezekinya. Kenapa enggak gitu. Bilkis salah satu alasan utama Ayu bertahan. Iya bener. Iya lah. Iya lah. Maksudnya gini. Kan. A'a juga kan salah satu saksi dalam hidup Ayu gitu ya. Perjalanan hidup Ayu. Perjalanan karir Ayu gitu. Dari Bilkis belum ada. Sampai Bilkis lahiran dan lain-lain gitu kan. Maksudnya. Gimanapun kan A'a terlibat disitu gitu kan. Selalu ada gitu. Buat Ayu dan keluarga gitu. Jadi udah segalanya lah. Kalau perjuangan Bilkis kan kita tahu. Tahu deh. Masya Allah banget gitu. Wah udah dibilang anak kesayangan mah. Anak ratu aja. Bener-bener deh gitu. Iya. Semuanya yang tahu mengikuti perjalanan. Sudah pasti tahu ya cerita tentang Ayu ya. Jadi ini the real wanita yang aku bilang. Ya dia bertahan di situasi yang sebenarnya bukan yang dia inginkan. Dan aku rasa nggak semua orang bisa melewati itu dengan setenang Ayu. Dan terus ya sama. Dia juga punya hati yang rapuh, sedih, marah. Iya. Sama-sama dengan kalian. Tapi hebatnya dia selalu itu hanya. Ya mungkin dikasih lihatnya sedihnya sedikit ya. Tapi selebihnya dia seolah-olah kayak udah move on. Padahal dia belum sehat banget. Tapi ya karena dia nggak kepengen situasi tuh ya. Kayak lagi memperkeruh. Bahkan Ayu tuh sepertinya sering memperlihatkan. Ya dunia baik-baik saja gitu. Iya bener-bener. Walaupun udah pulang nangis lagi. Iya bener. Ya baru manusiawi kan ya. Kadang-kadang ada sedihnya, ada semangnya. Tapi yuk ini apalagi kalau gue nih dikuasa. Ini gue mikir gini. Ini berarti nih di lebaran ini. Si Ayu Ting Ting single nih dia terakhir nih. Tahun depan ada laki ini. Gue langsung gini. Wah ini susah gini. Gitu ya. Tapi di hati kecil juga senang kan. Lu akan menikah. Tapi kalau gue nih yuk. Ini kalau gue nih cuman ngeliatnya gini. Ayu Ting Ting ya akan tetap menjadi Ayu Ting Ting. Iya. Karena Ayu sebelum aneh gitu ya. Maksudnya mau meninggalkan industri gak mungkin. Kalau aku yakin gak mungkin. Karena kalau seandainya Ayu paling sebulan dua bulan lu mah. Iya kan. Bulan ketiga dia gak kayaannya udah pasti oke lagi. Tapi itu harus kita hargai. Karena apa? Sepuluh tahun dia hidup ya sendiri. Terus dia harus buat. Iya dunia seolah baik-baik aja dia harus buat. Seolah pura-pura bahagia. Padahal dirinya gak bahagia-bahagia banget. Tapi sekarang dikasih kebahagiaan ya. Aku saya bilang ini adalah ya. Gift buat Ayu. Betul A. Iya kan. Gift buat Ayu. Bukan yang. Kamu tau. Kalian tau gak. Pertemuan Ayu dengan calonnya ini. Bukan pertemuan yang kayak kita pada. Yang lain-lain bukan. Ini pertemuan yang memang bener-bener ya udah diridoin ya. Iya. Gitu. Bener-bener. Amin. Ya jalannya kayak sinetron gitu. Jalannya kayak sinetron. Dan Ayu bertemu dengan seorang laki-laki yang baik. Laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Dan terus hidup dengan keluarga yang sangat amat baik. Iya. Jadi ya. Terlihat auranya kan. Seneng. Terus Ayunya juga. Apa. Pacarannya gak apa gitu. Santai aja dia. Anak ini santai. Normal. Ngobrol. Makan. Enggak yang. Gau-gelu kan ya. Iya. Kalau ini gak sama sekali dia normal banget. Komunikasinya dia bagus. Terus berlingkungannya juga bagus. Dan semakin kesini Ayu itu semakin dewasa. Iya. Semakin dewasa. Kalau dulu dikit-dikit ya. Per sepuluh hari cemrut. Ya. Per sepuluh hari ya. Ada aja. Ayu itu. Ayu itu ada aja. Iya. Tapi bagus dong. Ayu lebih dewasa dong. Iya. Oh iya bagus. Kan gue bilang. Ini testimoni gue bener berdasarkan. Karena sering kemulut setiap hari. Bener. Bener. Jadi. Sekarang itu dia udah banyak menyingkapi hal apapun. Dengan ketawa. Dengan. Iya. Maksudnya dengan biasa gitu. Makanya kalau aku bilang. Ya proses pendewasan itu semuanya butuh waktu. Gak bisa lu semua meminta orang. Harus cepat. Bener. Harus cepat dewasa. Harus cepat dewasa. Makanya gue bilang gini. Aduh gue takut. Lu nikah. Entah gue yang lebih kejer nangisnya. Kenapa? Ini terserah orang. Karena gue tau perjalanannya dia kan. Tau perjalanannya Ayu gitu. Sampai. Itu yang selalu diomongin. Iya. Gue masukin gini. Aduh. Gak kan mungkin gue hapus memori itu. Karena menurut gue. Pada saat itu dari situ gue. Banyak belajar dari kisahnya Ayu. Sebenernya gitu. Makanya. Ketika dia bahagia ya. Oh gue seneng banget. Happy banget. Tapi dalam posisi ini kan. Aduh yuk. Mudah-mudahan. Lu bisa jadi istri yang baik. Itu kan ucapan doa kita ya. Amin. Ucapan doa kita. Istri yang baik. Ya. Menjadi ibu yang baik. Ya. Segera punya ngomongan lagi. Amin. Iya kan. Amin. Ya Birgis ada temennya loh. Harus. Iya kan. Banyak ya. Iya. Banyak. Borok lu mah. Borok lu mah banyak gitu. Tapi yuk. Ini. Kalau ngomongin tentang ramadhan ya. Iya. Ini. Berarti. Di puasa ini. Apa yang paling lu kangenin biasanya sih. Apa ya. Kan orang ada makanan. Iya. Kalau makanan udah pasti. Iya. Karena kita emang. Kalau orang kayak kita kan. Setiap puasa. Alhamdulillah. Ada aja rezekinya. Bukan kita gak bersyukur ya. Cuma kan. Kadang kita kalau yang. Ayo gitu ya. Pengen kadang sekali. Buka-buka bersama. Bareng sama keluarga. Gitu kan. Di luar apa gimana. Apalagi kalau mendekati lebaran. Tapi kan kalau kita gak bisa. Gak bisa. Sampe takbiran di dalam studio. Asal lu pada tau tuh ya. Iya. Asal lu pada tau. Kalau gak kita bilang pergi keluar. Itu lebaran kedua udah masuk. Iya. Gak bisa itu. Iya. Bener itu. Itu bener terjadi. Liburan kita tuh cuma itu doang. Itu sama tahun baru. Bener. Liburan kita tuh itu sama tahun baru. Udah. Tapi kan kadang kita juga pengen. Buka puasa bareng sama keluarga di luar. Tapi kan kita gak bisa. Kalau selama seminggu. Itu kan kita full. Ya acara buka. Sebulan. Sebulanan tuh kita full gitu. Gak ada hari satu hari. Kita bisa libur. Gak ada acara TV gitu. Enggak. Ya bersyukur sih. Bersyukur. Tapi alhamdulillah. Seneng banget sih. Tapi untungnya ayo sahur di rumah. Emang lebih milih gitu di rumah. Jadi masih bisa bareng sama keluarga. Dulu kan jaman-jaman kita ya. Wah gila. Sahur buka. Udah kayak. Pokoknya di hari ke-20 tuh kita udah. Maka udah. Di hari ke-20 kita udah kayak mumi tuh. Iya. Udah kayak mumi hari ke-20. Jalan udah kagak itu. Briefing. Hah? Apaan? Udah gak denger lagi ya. Pokoknya. Tapi melewati fase itu ya. Mungkin kita nih. Yang ada di depan kalian saat ini tuh. Mungkin ya. Kita punya cara yang berbeda. Iya. Dan terus terutama ayu ya. Punya cara yang berbeda. Tapi akhirnya ayu memberanikan untuk tidak mengambil program sahur. Karena. Ya. Ini momennya ayu bisa bersama keluarga di sahur. Selebihnya pada saat buka puasa. Apapun gak bisa. Iya. Kita siang. Lu juga padahal kan ikut puasa kalau siang. Iya gak bisa ngapa-ngapain juga. Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kan akan susah kan. Gitu. Makanya kalau. Kalau aku bilang. Ya. Situasinya ayu. Itu situasi yang aku bilang. Ya ini udah tahun lu deh. Lu udah nikmatin. Ya. Bener-bener nikmatin. Karena setelah itu kan dia menjadi seorang istri. Ya kan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tapi yuk. Kalau ngomongin tentang. Ramadhan lagi nih. Ayah. Ibu. Bilkis. Di Ramadhan tahun ini. Ada gak obrolan dari mereka yang serius nih. Karena kan ini bisa jadi kan. Lu terakhir. Apa namanya. Sendiri ya. Ya kan. Tahun-tahun depan kan udah. Udah ada pasangan nih. Ya ya. Ada gak yang ditakuti sama ibu sama ayah. Enggak sih ya. Alhamdulillah orang tua itu udah yang kayak. Enggak gitu. Maksudnya udah. Udah tenang gitu. Udah ya. Maksudnya. Udah lah anak gua udah bahagia nih. Udah mau bahagia gitu. Jadi insya Allah semua dikasih kelancaran. Ya apa. Kalau orang tua gua mah maunya anak-anaknya semua pada ngumpul di rumah ya. Gitu. Biar kata-kata udah nikah juga. Udah ngumpul aja deh. Bareng-bareng satu rumah. Tau sendiri ayah menghidupkan. Iya. Maunya rame. Gak mau sepih gitu. Ya anak cuma dua kan. Itu dia. Anak cuma dua. Itu lu gak. Gak. Sorry. Maksudnya lu gak. Enggak. Berat lu ninggalin. Yang. Itu dia kan tadi makanya gua bilang. Ayah sama ibu gua kalau bisa gua bawa. Iya kan. Iya. Ya maksud gua ya. Ya gak masalah juga. Gitu kan. Gua bawa. Karena kan. Tapi kan jaraknya kan deket lah sama rumah-rumah. Iya. Insya Allah gitu. Jadi. Maksudnya gua pengen enak. Kita tetep tinggal bareng-bareng gitu loh. Kayak si pak aja sekarang kan. Kalau udah bisa gitu. Jauh. Kita udah kesepian gitu. Padahal ada bayi. Ada. Ada anaknya dia gitu kan. Biasanya teriak-teriakan. Iya. Biasanya teriak-teriakan. Sekarang sepi. Lantar kalau gue. Insya Allah. Menikah lagi gitu kan. Ayah sama ibu juga sepi. Kesian sama bapak gue. Ada gila berdua-dua. Iya berdua-duaan. Iya. Masih kan semua anak-anak kan pandai gitu. Nanti ayah Ojak bikin grup Jumba. Di depan situ. Gini gak ada yang tau loh. Ya kan. Dia tenang pagi. Dia tenang pagi. Semuanya dia sawer. Yang penting rame dia melataran rumah gue. Iya kan. Tapi yang jelas sih. Ya kayaknya kita bakal sering-sering ngumpul di rumah. Gue sama ayah sih. Harus gitu. Tapi seru sih. Nanti akan ada lagi. Jadi ibarat itu kayak pulangnya ke rumah nenek gitu ya. Bener. Ada ibarat omongan gitu ya. Iya kan. Ke rumah nenek sama ate. Iya kan. Nenek sama ate kan. Aduh. Tapi kalau dari Bilky sendiri ya. Dari Bilky sendiri kan. Bilky juga dari kecil kuasanya udah full. Alhamdulillah. Bilky itu kuat banget. Ibadahnya itu dia kuat banget. Tapi kalau Ayu sendiri tentang agama nih. Seperti apa sih Ayu menjelaskan. Ya kita wajib untuk ikuti ini. Oh iya. Iya dong. Dari dia umur 6 tahun dia udah bisa puasa full gitu. Sampai sekarang nih. Tahun ini insya Allah dia juga bisa puasa full. Karena kan dia belum head kan. Belum pulangan. Jadi dia masih. Masih harus puasanya full gitu. Walaupun. Kadang kita yang namanya orang tua ya. Kalau puasa full ntar. Bunda kasih hadiah dan lain-lain. Jadi bikin dia semakin semangat gitu. Dan. Apa ya. Udah sih paling kalau bangunin sahur doang sih palingnya. Terus sama sholat juga Alhamdulillah. Semakin kesini. Bilky semakin rajin sholatnya. Ngaji juga Alhamdulillah tiap hari. Kemarin ya. Lokasi Suti juga gitu loh. Kan lokasi Suti kan jam 3 sore kan tuh. Iya. Jadi dia padahal ramekan terus dia break dulu. Dia minta sholat asar dulu loh. Oh iya. Iya. Maka aku bilang dari situ langsung. Gila ya akhirnya udah gede. Dan terus dia udah tanggung jawab sama. Udah gede. Udah tanggung jawab sama. Apa ibadahnya gitu. Alhamdulillah gitu loh. Walaupun kadang masih suka bolong-bolong. Tapi setidaknya dia nginget gitu. Dia tahu kewajibannya dia gitu. Karena kan di sekolahnya juga kan. Emang diwajibkan gitu kan. Ada ibadah bersama juga. Sholat bersama. Terus sama. Kemarin dia juga pas ngajian sekalian kita selamatkan. Baru selesai tamat ikro enam. Udah masuk Alquran sekarang gitu. Jadi seneng sih. Maksudnya nggak cuma dunia aja. Tapi akhiratnya juga kita bekelin gitu buat dia gitu. Itu udah tugasnya Ayu ya sebagai seorang ibu. Harus wajib. Tapi tau nggak. Pada saat lagi brownies. Nggak hanya gitu doang loh. Ayu tuh pada saat break tuh dia manto. Anak aku udah pulang belum. Ini udah belum. Ini siapa yang nyebut. Jadi bener sama kayak normal ibu-ibu matangga yang lainnya. Cuman berbedanya. Situasinya dia lagi di tempat syuting. Bener. Ibu-ibu yang lain mungkin lagi di rumah. Kadang juga kesel juga ya. Udah tau kan kita lagi kerja. Kadang emak kita telepon. Bilkis pulang jam berapa. Kan udah sering kalau di grup Udah Ayu kasih tau. Dia masih suka pada nanya. Kamu emang dimana tuh. Masih nanya gitu mulu. Emang kamu dimana. Anak kamu pulang jam berapa. Orang Ayu mah lagi main. Di lapangan. Kadang gue suka kesel gitu. Kan dia tau gue jam segitu brownies. Ibu. Masih nanya mulu. Terus anak pulang juga. Soalnya kadang kalau misalnya. Ayu suka ngirir lupa ngirimin jadi grup keluarga. Kalau bilkis pulang jam berapa. Jem berapa. Tapi biasanya kalau Ayu lagi inget. Ayu kirimin. Jadi dia nggak perlu nanya-nanya. Gitu. Ya paling nggak gitu aja. Tetep lah. Kita ibu rumah tangga tetep. Kita tetep ngontrol anak. Walaupun kadang dibantu sama ibu. Gitu. Nggak sepenuhnya banget. Guys. Ini sebelum kita closing nih. Aku ada satu box buat Ayu. Ya. Ya Allah makasih banyak. Enggak. Ada isinya. Enggak. Gua kira hadiah. Enggak ada hadiah. Apaan sih hadiah. Gua kira. Kalau kata gue nggak usah repot-repot. Itu buat seragam. Bukan binatang kan lu. Enggak. Ya Allah lucu banget si anak bunda. Ya Allah. Enggak ada dia kecil, A. Nah. Ya Allah lucu banget anak gue, A. Gitu ya. Ya Allah. Udah segini-gini sekarang ya. Ya Allah. Yuk dari hati ke hati Ayu. Yang Ayu ingin sampaikan pesan untuk Bilkis. Ya. Jadi dia besar nanti dia pasti akan nonton juga. Banyak tayangan-tayangan. Apa yang Ayu sampaikan untuk Bilkis? Bunda sayang banget sama Bilkis. Gitu. Bilkis gala-galanya buat bunda. Terima kasih sudah hati dalam kehidupan bunda. Mungkin kalau nggak ada Bilkis. Bunda nggak akan sekuat sekarang. Bunda tidak akan sehebat sekarang juga. Banyak pelajaran yang bunda ambil dengan adanya Bilkis di hidup bunda. Pokoknya apapun yang terjadi. Kita selalu sama-sama. Mau susah maupun senang kita akan terus sama-sama. Bilkis akan selalu jadi prioritas utama buat bunda sampai kapanpun. Itu pokoknya akan jadi kesayangan kita semua. Mungkin banyak yang sayang sama Bilkis lah. Untuk Ayah Ibu ada nggak Ayu ingin sampaikan? Ya pokoknya buat Ayah sama Ibu. Apa ya yang jelas. Terima kasih banyak udah selalu ada buat Ayu. Pokoknya Ayah sama Ibu segala-galanya lah. Nggak ada yang bisa ngandingin. Terima kasih selalu doain Ayu. Nggak pernah capek. Gitu yang jelas. Walaupun nanti Ayu insya Allah itu berkeluarga lagi. Kita akan tetap terus sama-sama. Dan insya Allah Ayu akan selalu bikin Ayah lebih bahagia terus. Ayu sekali lagi ini aku salah satu orang yang happy banget ngeliat Ayu happy. Seneng dan ya pokoknya happy 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 happy. Banyakan happy nya terus ya. Amin amin amin. Karena kita harus sering-sering mengucapkan kata-kata yang baik dan juga doa yang baik. Karena itu biasanya berbalik ke kita sendiri. Benar benar benar. Tapi untuk Ayu jaga diri ya itu paling penting. Dan tetap menjadi wanita yang membanggakan. Membanggakan keluarga, teman sahabat dan juga terutama membanggakan suami. Ya dan Ayu Ting Ting adalah salah satu penyanyi yang sibuk sekali tapi dia tidak pernah yang namanya meninggalkan shalat. Amin amin. Yuk selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa ya. Mohon maaf lahir batin, lancar-lancar puasa gini ya tahun ini ya. Amin ya. Amin. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi di Detalk. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.